Intro Di saat banjir Jakarta begitu parah di awal tahun ini Pemprov DKI Jakarta sempat membuat sebuah gebrakan yang patut diajungi jempol Salah satunya karena memasang toa peringatan banjir dengan alasan pemberitahuan lewat aplikasi WhatsApp tidak efektif Pengadaan toa ini bernama Disaster Warning System atau DWS Perangkat ini tergabung dalam Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System Badan Penanggulangan Pencana Daerah atau BPBD DKI Tahun 2020 diadakan 6 set DWS 6 set DWS ini dianggarkan di APBD tahun 2020 Anggarannya terbagi menjadi dua komponen mata anggaran Yakni untuk pemeliharaan dan pengadaan DWS Pemeliharaan DWS dengan anggaran 165 juta rupiah Dan pengadaan DWS 6 set dengan anggaran sekitar 4 miliar rupiah Dari situ angka 4 miliar muncul dan membuat publik heboh Perangkat DWS ini terdiri dari 4 toa dan tiang Toa yang terpasang bukan hanya sekedar pengeras suara biasa Tapi juga terdiri dari beberapa alat DWS seperti Automatic Water Sensor dan Automatic Water Level Recorder Tapi anehnya setelah lama dipasang Anies baru sekarang protes dengan program ini Dalam rapat pimpinan bersama jejaran SKPD DKI Anies mengatakan penggunaan toa dalam EWS tidak efektif Ini bukan Early Warning System Ini toa Kalau Early Warning System itu begini Kejadian air di Katulampa sekian Lalu dari Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, MRT, Satpol PP Seluruhnya itu tahu wilayah mana yang punya resiko Jadi sebelum kejadian kita sudah siap Kata Anies Menurutnya toa ini hanya cocok dipasang di Jepang Karena bencana yang terjadi di sana adalah tsunami setelah gempa Kalau bendungan katulampa sampai Jakarta jam berapa Bisa diberitahu pakai apa Segala macam bisa Perlu pengadaan? Enggak perlu Kata Anies Jangan diteruskan belanja toa ini Toa ini sudah terlanjur ada Ya sudah dipakai Tapi tidak usah ditambah Lalu bangunnya sistem Jangan bangun toa seperti ini Katanya Anies beberapa hari belakangan selalu membuat blunder yang mempermalukan dirinya sendiri Sebelumnya dia sudah mempermalukan diri sendiri dengan mengaku Selama menjabat belum ada aturan baku dalam menangani banjir maupun mengevakuasi korban banjir Ini saja sudah cukup bikin shock Sekarang pengadaan toa Mereka yang adakan sendiri Kemudian mereka yang ribut sendiri Lalu komplain sendiri Dan akhirnya minta pengadaan dihentikan karena dinilai tidak efektif Ada apa ini sebenarnya? Apakah mereka ingin mempermainkan rakyat dengan kebijakan yang serba berubah ini? Jadi pertanyaannya Bagaimana dengan anggaran 4 miliar itu? Apakah menguap begitu saja tanpa manfaat yang bisa dirasakan? Benar-benar tindakan yang bikin kerugian Ternyata butuh waktu bertahun-tahun bagi Anis untuk mengakui kalau pihaknya tidak punya standar aturan baku dalam penanganan banjir Dan butuh waktu berbulan-bulan bagi mereka untuk menyadari kalau sistem toa peringatan banjir tidak efektif Mungkin ini adalah contoh definisi dari kebodohan Sudah tahu Jakarta langganan banjir tiap tahun Bukannya ngeruk dan lebarkan semua sungai dan gorong-gorong biar air lancar mengalir ke laut Eh malah beli toa Dan sekarang baru bilang toa itu tidak efektif Sedangkan duit yang dianggarkan hampir pasti menguap Padahal Januari lalu Anis sudah pernah perintahkan kelurahan keliling membawa sirine dan toa untuk peringatan dini banjir Lalu ini salah siapa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Mau tak mau pucuk pimpinan yang harus disalahkan Tapi ini kesannya publik ingin digiringkan kalau ini adalah kesalahan yang dibuat bawahannya Dan kemudian Anis tampil sebagai pahlawan dengan menghentikannya Padahal itu semua ulah dia sendiri Tapi ingin mengelak dan tak mau disalahkan Salud buat warga yang sabar menghadapi gubernur yang mengemaskan ini Sebentar lagi masuk musim hujan Kemungkinan besar akan banjir lagi karena Anis kayak belum kerja untuk mencegah banjir Nanti entah apa lagi yang akan diadakan Bisa jadi toanya akan diupgrade dengan yang lebih canggih Sematua yang bisa meramalkan kapan datangnya banjir jauh-jauh hari Sehingga bisa mengevakuasi warga dengan cepat tanpa terlambat Pendukung mereka pasti tak paham kata Anis dan tetap memuji sambil tepuk tangan dan Kata Tchau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!